Shalom, selamat pagi semuanya, Boker Tov, Puji Tuhan, hari ini kembali saya menjumpai Anda dimanapun Anda berada, masih di rumah, atau sudah dalam perjalanan, atau mungkin sudah ada di tempat pekerjaan, Puji Tuhan dimanapun Anda berada, I greet you in the name of our Lord Yeshua. Ini adalah hari yang Tuhan jadikan, dan biarlah kita bersuka cita karenanya, sebab firman, firman Tuhan telah menunggu kita di hari yang baru itu, karena hari yang baru ini, maka itu kita segera masuk di dalam rancangan Tuhan, Puji Tuhan, kita ada terus di dalam pernungan yang berbicara tentang perpindahan, masuk di dalam realita Tuhan, memiliki warisan yang tepat, We have to possess the right inheritance, pagi hari ini masih kita berbicara tentang wrong and right inheritance, tapi kita hampiri dulu dia, yang sudah menunggu kita dari tadi, kita katakan terima kasih Bapak buat pagi ini, kami sudah bangun di hari ini, biarlah kesegaran yang berasal daripadamu, hadirat, damai, sejahtera, shalom yang kau berikan, kami alami kembali, dan kami siap untuk berjalan pada hari ini, menikmati firmanmu, bersama dengan firmanmu sepanjang hari ini, terpujilah engkau ya Abba, Haleluya. Amin, Puji Tuhan. Ya, kita masih akan melanjutkan tentang bagaimana buat orang-orang yang Tuhan tebus adalah orang-orang yang harusnya mewarisi warisan yang tepat, kenapa saya terus mengupas dari kemarin tentang wrong and right inheritance, supaya kita betul-betul menyadari bahwa bagian orang-orang yang ditebus, bagian orang-orang yang dipilih, dia yang telah menebus kita, dia yang telah memindahkan kita dari kuasa kegelapan, masuk kepada terang yang ajaib, dan biarlah kita betul-betul mengalami apa yang firman Tuhan katakan, apa yang dikatakan dalam kolose, kemarin Anda masih ingat, ada saya baca di situ, bahwa dia telah memindahkan kita, dan melepaskan kita dari kuasa kegelapan, dan dia mau supaya kita mengalami apa yang dia sediakan, Nah, di sini dia, kita akan lihat, bahwa kolose 1 ayat 13, kolose 1 ayat 13, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, kolose 1 ayat yang ke 13, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, jadi sesungguhnya, orang-orang yang dimerdekakan dari dosa, orang-orang yang dilepaskan dari dosa adalah orang-orang yang dilepaskan juga dari warisan yang salah, karena dosa itu melepaskan satu warisan, namanya kutuk, ingat itu, dosa melepaskan warisan kepada orang-orang yang dikuasai oleh dosa, yang adalah kutuk, kutuk itu ada di mana-mana, ada di dalam aspek kehidupan manusia, kutuk secara keuangan, kutuk secara kesehatan, kutuk di dalam kehancuran rumah tangga, kutuk di dalam perpecahan, kutuk di dalam kenajisan, kutuk itu semua ada di situ, dan kita berkata kolose 1 ayat 13 tadi, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, dia telah melepaskan kita dari pengaruh kuasa kegelapan yang mewariskan warisan yang salah, maka itu, di dalam Alkitab, dalam 1 Petrus 1 ayat 18, kemana kita bahas, dikatakan begini, sebab 1 Petrus 1 ayat 18, sebab kamu tahu, apakah kita tahu atau tidak, kita perlu tahu ya, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi, ini dia persoalannya, do we know or not, apakah kita tahu atau tidak, seperti kata 1 Petrus 1 ayat 18, apakah kita tahu atau tidak, bahwa kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, yang kita warisi dari atas, whether do we know or not, ini persoalan, kita harus tahu, kalau kita betul-betul sudah menerima Yesus bagi Tuhan dan Juru Selamat, kita yakin bahwa Yesus mati buat kita dan dia bangkit dan memberikan realita yang baru atas kehidupan kita, kita harus tahu, do we know or not, do you know or not, tahu, apakah Anda tahu atau tidak, bahwa korban Kristus di kayu salib itu bukan hanya mengampuni kita, tapi juga memindahkan kita, melepaskan kita dari warisan yang salah, he, the redemption of Yeshua, it is surely deliver us from the wrong inheritance, which is curse, dari kita dilepaskan dari warisan yang salah, sepertinya apa yang saya lihat dalam kehidupan orang-orang percaya, tidak banyak yang menyadari bahwa Yesus telah melepaskan kita dari warisan yang salah, wrong inheritance, which is curse, maka itu dalam 1 Peter 1, 18 verse, it says, sebab kamu tahu, we know, that we have been redeemed, kita sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, yang telah kita warisi dari nenek moyang, jadi, apa yang saya mau bagikan buat kita semua pada pagi hari ini, sadarilah bahwa kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, dari warisan yang salah, mari masuklah di dalam warisan yang disediakan, di dalam Kristus, karena kalau berbicara apa hal-hal yang akan kita warisi dari realita Tuhan, itu adalah hal-hal yang sangat luar biasa, dan di bumi ini Tuhan mau adakan perbedaan, antara orang-orang yang hidup di dalam warisan dosa, dan orang-orang yang hidup di dalam warisan penebusan, yaitu orang-orang yang diberpindah dalam realita Tuhan, akan kelihatan perbedaannya, dikatakan ada banyak ayat-ayat yang di perjanjian lama berbicara tentang warisan, seperti contoh begini, Yesaya 57 ayat 13 misalnya, Yesaya 57 ayat 13 misalnya, apabila engkau berteriak, biarlah berhala-berhalamu melepaskan engkau, mereka semua akan ditiup angin, akan diterbangkan hembusan nafas, tetapi orang yang berlindung kepadaku, tetapi orang yang berlindung kepadaku, akan mewarisi negeri, dan akan memiliki gunungku yang kudus, itu Yesaya 57 ayat 13, tetapi orang yang berlindung kepadaku, akan mewarisi negeri, itu berbicara tentang orang-orang yang ada di dalam naungan dia, orang-orang yang ada di dalam wilayahnya Tuhan, orang-orang yang ditebus dan menyadari dia telah ditebus dari dosa, dari warisan yang salah, orang yang dipindahkan dari kegelapan kepada terang yang ajaib, dikatakan itulah yang akan mewarisi negeri, itu salah satu dari warisan yang Tuhan mau berikan kepada kita, nah, kalau kita betul-betul menyadari, if we really know, that we have been redeemed, kalau kita betul-betul tahu bahwa kita telah ditebus, dari warisan yang salah, which is curse, yang adalah kutu, jangan mau lagi dikenakan oleh warisan itu, jangan mau, karena we have to draw a line, kita harus tarik garis bahwa, no, aku tidak di bawah kutuk sekarang ini, aku ada di dalam Kristus, berarti aku tidak di bawah kutuk, tidak ada kutuk kegagalan yang dapat menguasai aku lagi, tidak ada kutuk kemiskinan yang dapat menguasai aku lagi, tidak ada kutuk kecelakaan, sakit penyakit, tidak ada, sebab aku ada di dalam perlindungan yang mahat tinggi sekarang, aku berada di dalam realita Tuhan sekarang, aku ada di dalam firman sekarang, berarti aku ada di dalam terang, dan berarti aku layak untuk mewarisi warisan yang benar, yang berasal dari Bapakku, now I deserve to receive the inheritance from my father, the source of life, itu dia warisan yang kita layak untuk kita terima, dan di bumi ini, di bumi ini, tidak nanti di sorga sana, bukan, di bumi ini adalah tempat pembuktian, orang-orang yang mewarisi warisan yang berasal dari Tuhan, yang ada di dalam Kristus Yesus, itulah yang akan menikmatinya, akan ada perbedaan, karena di bumi ini adalah tempat yang terbaik untuk perbedaan itu dilihat, kalau di sorga nanti, tidak usah dibahas tentang hal-hal yang ada di dalam kutuk, karena di sorga tidak ada sama sekali, tapi di bumi, di bumi adalah tempat perbedaan, jadi kalau Anda ada sampai hari ini, mendengarkan apa yang saya bagi pada setiap hari live streaming, God is talking to you and me, and the purpose of God for you and me, is to manifest, living in the light, living in the reality of Yeshua, hidup di dalam terang, hidup di dalam realita Tuhan, which is living, hidup berjalan under, di open heaven, berjalan di atas langit terbuka, dimana disitulah warisan-warisan yang benar, yang bisa kita terima, dan kita alami, kita dipindahkan dari gelap kepada kerajaan anaknya, berarti kita akan menikmati, apa yang menjadi bagian kita, ingat gak Efesius 1.11, di dalam Kristus, di dalam Kristus, sekali lagi dalam Efesius 1.11, di dalam Kristus, dia telah menetapkan kita, sekali lagi saya baca Efesius 1.11, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam dia lah, kami mendapat bagian yang dijanjikan kami, yang dari semula, tanda from the beginning, yang dari semula telah ditentukan, dari semula ditentukan, from the beginning, dari semula ditentukan untuk menerima bagian, sesuai dengan maksud Allah, according to his purpose, yang di dalam segala sesuatu bekerja, menurut keputusan kendaknya, jadi keputusan kendaknya adalah, kita menikmati apa yang menjadi bagian kita, dan semuanya itu, ada di dalam terangnya, semuanya itu ada di dalam realita Tuhan, dan itu akan dinyatakan, kepada kehidupan kita di hari-hari ini, supaya semua orang pada akhirnya bisa tahu bahwa, untuk keluar dari dosa, untuk keluar dari kutuk, untuk keluar dari kegelapan, hanya ada pada Yesus, praise the Lord, jadi kita akan bersasi, kita akan katakan kepada banyak orang, selama kita hidup dalam kegelapan, selama Anda hidup dalam kegelapan, selama Anda hidup di dalam realita dosa, maka dosa itu adalah warisan dari nenek moyang, turun temurun, tidak ada satu manusia pun, dengan kekuatannya, dapat melepaskan diri, dari kuasa dosa, dari kegelapan, tidak ada yang bisa melepaskan, cuma dari atas, yaitu Yesus, Yeshua Hamasiyah, Yesus Kristus, yang adalah juru selamat, cuma dia yang dapat melepaskan, harus ada, kalau tidak, bagaimana kita bersaksi, bagaimana kita bisa bersaksi kepada banyak orang, bahwa sesungguhnya di dalam Kristus ada hidup, bagaimana, karena apa yang dibukakan, di dalam Alkitab, itu bukan hoax, this is no hoax, this is the truth, ini adalah kebenaran, dan persoalannya adalah, tidak banyak sih ya, orang-orang percaya mengalami itu, jadi, ketika kita memenginjil, orang berpikir bahwa, waktu kita memenginjil, it's about, ya itu dia, religious stuff, bukan, it's about living in the light, living free from curse, ini persoalan hidup di dalam terang, ini persoalan hidup bebas dari kutuk, bebas dari kutuk, tidak ada seorang pun yang mau sebenarnya, hidup di dalam kutuk, manusia berusaha mencari jalan keluar, keluar dari kutuk, tapi tidak ada, even technology, technology tidak mampu, melepaskan manusia dari kutuk, tidak mampu, hanya Yesus yang mampu, so puji Tuhan, kalau kita alami terlebih dahulu, hidup yang bebas dari kutuk, kita menerima warisan yang benar, if we receive, if we know who we are in Yeshua, siapa kita di dalam dia, di dalam Yesus, and we have the right to receive, the right inheritance, which is living free from bondage, free from curse, free from the intimidation of the enemy, bebas dari intimidasi, dari dosa, dari kuasa kegelapan, itu adalah bagian kita, yang kita akan alami, so praise the Lord, rendungkan firman Tuhan, izinkan firman Tuhan, menerangi seluruh hidup kita, membebaskan kita, dari pengaruh-pengaruh kuasa kegelapan, karena itu berjalan bersama dengan roh kudus, sebab roh kuduslah yang memampukan kita, kita gak bisa, jangan lagi berkata begini, tapi aku masih lemah, aku manusia daging, never say anymore, like that, jangan pernah berkata demikian, aku masih lemah, tidak, tapi roh Tuhanlah yang akan memampukan, dia akan mengajar kita untuk kita, karena efek-efek dari kuasa kegelapan, itu harus dilepaskan semua, tapi izinkan roh kudus melepaskan kita, lewat perjalanan kita setiap hari, setiap hari, setiap hari, karena warisan dosa itu, persoalannya sudah masuk di dalam karakter, kalau warisan dosa itu sudah masuk di dalam karakter, maka itulah sebabnya karakter kita, dia dikuasai oleh dosa, seringkali itu, itu yang menyebabkan kita sulit untuk menikmati, apa yang menjadi bagian kita, tapi izinkan roh kudus memproses hidup kita, supaya warisan salah itu, warisan yang salah, warisan dosa itu, tidak berkuasa sama sekali, tidak berkuasa ingat apa yang dikatakan Paulus dalam Galatia 5 pasal yang pertama, Kristus sudah memerdekakan, namun kalau kita mau sungguh-sungguh merdeka, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, jangan mau lagi dikenakan kuk, jangan mau lagi, being bound with the wrong inheritance, but we have to be delivered totally, now it's up to you, it's up to all of us, to be totally free, that's why we have to be renewed, kita harus diperbarui, cara berfikir kita, supaya kita betul-betul mengalami, apa yang dia sediakan, percayalah, kita mampu mengalaminya, supaya kita jadi saksi, bagi banyak orang, praise the Lord, so whoever you are, whatever you are doing, siapapun anda, apapun yang anda kerjakan, di dalam profesi apapun, percayalah, kalau kita hidup di dalam firman, maka tidak ada kutuk dapat mengikuti engkau, tidak ada kegagalan dapat mengikuti engkau, tidak ada, justru kita akan menjadi saksi, dimanapun kita berada, orang akan melihat, orang akan melihat perkenanan, people will see grace and favor, orang-orang akan melihat perkenanan, kasih karunia, itu terjadi dalam hidup kita, disitulah kita bisa bersaksi, bahwa benar, masih ada pengharapan, pengharapan kita adalah, di dalam Yesus Christus, our hope is truly, in Yeshua, the Lord, the Savior, hallelujah, amin, jadi kuatkan dan tegukanlah hatimu, berjalan terus, perjalananmu masih panjang, kalau anda mengikuti live streaming ini, Abba Father, itu masih punya rancangan yang daset atas kehidupanmu, jalan terus, ingat, bahwa kita adalah orang yang sudah dipindahkan, through the redemption of our Lord Yeshua, lewat penembusan Yeshua, Khamasiyah, jurus amat kita, we have been redeemed, kita ditebus, and apa, kita di transform, dipindahkan, supaya kita hidup, di dalam areanya dia, free from curse, hallelujah, dan kita akan merima, warisan yang benar, the right inheritance, in Yeshua, praise the Lord, God bless you, Tuhan Yesus memberkati keluargamu, memberkati perjalananmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati dimanapun anda berada, the Lord is with you, shalom is with you, the blessings, oh hallelujah, menyertai anda semua, dimanapun anda berada, kita semua, ada dalam perlindungan yang maha tinggi, maka kita layak, untuk mewarisi, apa yang dia sediakan, buat kita, God bless you, sampai jumpa, dalam perlindungan yang berikutnya, stay focused, stay blessed, stay rejoice, stay on fire, stay deep in this revelation, stay alive, and stay connected, with this covenant, God bless you all, Tuhan Yesus memberkati, I love you, I love you, and I love you, bahwa Hashem, oh diberkatilah engkau Abba, hallelujah, bahwa Atta Adonai Abba Father, meleha olam, engkau lah Raja, alam semesta, engkau adalah Tuhan dan Raja, di dalam realitamu, dan kami mau itu tergenapi, atas kehidupan kami, sebab engkau telah menciptakan, langit dan bumi, dan kami mau apa yang ada di sorga, segala berkat yang tersimpan di sorga, dimanifestasikan di bumi, sebab engkau telah telah menciptakan semuanya itu, secara teratur, dan tersedia buat kami, kami siap untuk berjalan di dalam anugerahmu, kami siap untuk berjalan di dalam kasih karuniamu pada hari ini, terima kasih Abba, diberkatilah engkau, hallelujah, amin, amin, and amin, praise the Lord.